Suara tajam menyebar di dalam aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi cukup banyak ahli berubah sedikit. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Sementara semua orang terkejut, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di aula besar. Segera, kabut hitam melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul di tengah aula besar. Kabut hitam tersebar dan beberapa sosok muncul. Metode penampilan unik itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya. Mereka sebenarnya adalah anggota aula jiwa. Hati cukup banyak orang berdebar-debar saat melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengernyit. Semua orang di benua itu menyadari kekuatan aula jiwa. Jika mereka ingin merebut keterampilan Dohuklastian, itu pasti akan menyebabkan situasi semula kacau menjadi lebih rumit. Mata Xiaoyan menatap ke udara. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin pekat. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu putih dengan senyum gelap dan dingin di wajahnya yang keriput berdiri di udara di depan beberapa sosok. Penampilan itu secara mengejutkan adalah hantu tua Xiaoxing, yang telah bertengkar dengan Xiaoyan sampai mereka berdua terluka parah. Apakah lukanya benar-benar sembuh? Xiaoyan melirik hantu tua Xiaoxing. Segera, matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Namun, dia hanya bisa melihat lengan baju yang kosong. Alisnya bergerak-gerak. Tampaknya meskipun iblis tua ini berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, dia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Hei, hantu tua Xiaoxing ini sekarang telah menjadi hantu tua berlengan buntung. Dokter perikecil tertawa. Ada perasaan senang di dalam tawanya. Hantu tua Xiaoxing memandangi seluruh tempat dari udara. Dia tertawa aneh, ceka-ceka, hidup sekali. Tidak disangka peninggalan ini ternyata menarik banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar kita akan mendapatkan cukup banyak. Cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan di mata mereka karena kalimat hantu tua ini. Aula jiwa yang menangkap jiwa dari segala penjuru tempat bukan lagi hal yang langka di dataran tengah. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun, karena kekuatan yang menakutkan dari aula jiwa, tidak ada yang berani menentang mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang? Aula besar tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu tua Xiaoxing sebelumnya. Mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa ketidakpastian setelah melihat lengan baju kosong yang terakhir. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Xiaoxing. Bintang 5 Douzun Dia bisa dianggap ahli puncak bahkan di seluruh benua. Hanya sedikit orang yang bisa menyebabkan dia kehilangan lengan. Hantu tua Xiaoxing di udara juga merasakan arah yang dituju tatapan ini. Senyum gelap dan dingin di wajahnya segera ditarik. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia baru saja akan menjerit dingin ketika matanya tiba-tiba berhenti. Segera, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiaoyan Kamu sebenarnya masih hidup? Tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Xiaoxing. Akhirnya, mereka berhenti di depan pria muda kurus di aula. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup? Bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Xiaoxing, yang wajahnya menjadi hijau karena amarahnya. Dia berbicara dengan lambat dan santai. Berengsek, hari ini, aku yang dulu pasti akan membalas dendam atas penghinaan kehilangan lenganku. Mata hantu tua Xiaoxing langsung berubah menjadi merah darah. Lengannya dihancurkan oleh Xiaoyan adalah penghinaan di dalam hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun luka seriusnya saat ini benar-benar sembuh, lengannya yang patah tidak bisa tumbuh kembali. Tangisan geram dari hantu tua Xiaoxing ini juga menimbulkan suara dari menghirup nafas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiaoyan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Xiaoxing ini benar-benar dipatahkan olehnya? Anak kecil ini, kenapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng King Er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Orang tua berjubah hitam di samping itu memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung ketakutan tambahan ketika dia melihat Xiaoyan. Dia dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Xiaoxing ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Xiaoxing, Xiaoyan pasti memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Saya telah meremehkan anak nakal ini. Namun, karena hantu tua Xiaoxing dan Xiaoyan ini memiliki dendam, Hei, surga benar-benar membantu kami. Senyum dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tang Shen, yang berada di samping Xiaoyan, juga menggunakan sepasang mata tertegun untuk melihat yang terakhir. Hatinya sangat terguncang. Pemuda ini sebenarnya tidak sesederhana yang dia munculkan di permukaan. Qi Setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Xiaoxing bergetar dan berubah menjadi asap hitam, yang bergegas menuju Xiaoyan tanpa memperdulikan banyak tatapan aneh di dalam aula besar. Tekanan douki yang besar dan kuat menyebabkan suara gemuruk muncul di sekitar kelompok Xiaoyan, membentuk ruang melingkar kosong yang besar dalam prosesnya. Hantu tua Xiaoxing, apakah kau tidak menyayangkan tanganmu yang lain? Xiaoyan mengepalkan tangannya saat melihat hantu tua Xiaoxing menerkam dengan marah. Tiga kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia dengan dingin berteriak. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Xiaoxing, yang sedang berlari ke depan, juga terdiam di udara dengan suara, Qi. Dia berangsur-angsur memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi. Dia sudah merasakan kekuatan lotus api itu sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang kaya saat melihat Xiaoyan memanggil api surgawi. Selain itu, dia memiliki misi yang secara pribadi diberikan kepala aula untuk dia penuhi dalam perjalanannya ke sisa-sisa ini. Jika ada yang tidak beres, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Beberapa upaya akan dibutuhkan untuk menghabisinya. Jika saya menjadi terlalu lelah saat itu, kemungkinan saya tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan saya harus berurusan dengan menggunakan semua kekuatan saya. Mata hantu tua Xiaoxing berkedit. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan amukan yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di dalam hatinya. Matanya menatap dengan kejam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang padat. Aku yang dulu akan datang dan menghabisimu dengan benar begitu masalah sisa-sisa selesai. Aku menunggumu. Xiaoyan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah secara resmi maju ke kelas Dohuzun. Pencegahan yang diberikan oleh hantu tuas Xiaoxing ini sudah jauh dari sebelumnya. Jika dia saat ini menggunakan beberapa taktik biasa, dia mungkin memang tidak bisa menghabisi hantu tuas Xiaoxing. Namun, juga tidak mungkin hantu tuas Xiaoxing ini benar-benar menekannya seperti dulu. Selain itu, teratai api pemusnahan di tingkat bintang Dohuzun 9 bisa meledakan satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah melonjak ke kelas Dohuzun. Jika dia melempar teratai api ini, Xiaoyan percaya bahwa dia pasti bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiaoyan saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu tua ini. Secara alami, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang memandangnya dengan niat buruk, kemungkinan Xiaoyan akan melancarkan serangan ke hantu tua ini dan sepenuhnya membayar hutang sejak saat itu bahkan jika hantu tua Xiaoxing ini tidak menyerang. Hantu tua Xiaoxing menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari aula jiwa dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap mereka yang sombong ini, tidak ada yang berani berbicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggum orang-orang ini dari aula jiwa saat ini. Karenanya, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Kali ini agak merepotkan. Tak disangka, hantu tua ini juga datang. Meski kehilangan satu tangan akan mempengaruhi kekuatan hantu tua itu, hal-hal juga akan menjadi agak merepotkan. Tian Huo Zunze merenung. Tidak perlu khawatir. Jika saya dapat melukai hantu tua ini sekali, secara alami saya akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi situasinya di sini rumit. Ketika Hall of Soul bertarung dengan ahli lainnya dalam beberapa saat, ahli dari Hall of Soul pasti akan menderita kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dokter perikecil tertawa kecil dan berkata, Apakah Anda memiliki dendam dengan orang-orang itu? King Lin dengan lembut bertanya pada Xi'an. Ya, itu adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat Anda bertarung nanti. Setiap orang yang Anda bunuh berkurang satu. Itu bisa menebus kesalahan Anda lebih awal. Xi'an menepuk bahu King Lin. Dia menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal dari King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xi'an dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping. King Lin juga sedikit canggung. Namun, dia menganggup dengan serius dan berkata, Yakinlah. Karena mereka adalah musuh tuan muda Xi'an, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya, Anda tampaknya menyadari situasinya. Xi'an menganggupkan kepala kecilnya dengan puas. Xi'an tanpa daya melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti di boneka patung batu di sekitarnya. Dia dengan lembut berkata, jangan terburu-buru melakukan apapun saat segilnya dibuka. Ini semua adalah kentang panas. Mereka akan menjadi masalah jika mereka mendapatkannya lebih dulu. Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang memperoleh harta itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di dalam aula besar itu. Jika semua orang memberikan telapak tangan, kemungkinan hantu tua Xai Xing akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Xi'an ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat tetapi dia juga memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang terpenting, dia mungkin masih muda tetapi dia tidak memiliki keangkuhan seperti yang muda. Prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Lembah api terbakar yang berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Tang Shen mengangguk ketika dia melihat bahwa Xi'an tidak impulsif meskipun berada di bawah iming-iming harta karun. Berat Xi'an di dalam hatinya naik secara signifikan. Xi'an secara alami tidak menyadari bahwa penampilannya akan meningkatkan signifikansinya di dalam hati Tang Shen. Pada saat ini, matanya terfokus pada kelompok cahaya yang tergantung di udara aula besar. Cahaya di sekitar kelompok cahaya itu menjadi semakin lemah pada saat ini. Segel itu akan segera hilang. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya yang menyilaukan meletus. Di bawah cahaya yang kuat ini, gulungan di dalannya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih saat gulungan-gulungan ini keluar. Pada saat yang sama, boneka patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Niat membunuh yang kaya menyebar saat ini. Bang! Seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke aula besar yang tadinya tenang dan tegang pada saat ini. Dalam sekejap, itu telah menyebabkan interior aula utama mendidih seperti sepanci minyak. Cici! Gugus cahaya menghilang. 10 sinar cahaya berwarna berbeda melonjak keluar dari dalam. Melalui cahaya, itu mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar melihat objek gulungan di dalamnya. Aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Ini menyebabkan mata cukup banyak ahli menjadi merah berdarah saat ini. Napas mereka juga tiba-tiba menjadi lebih berat. Ketampilan doukulastian akan segera lahir. Setelah cahaya melonjak, aula besar itu tetap diam untuk sekejap mata sebelum tangisan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, seseorang bisa mendengar suara gemuruh muncul. Gelombang demi gelombang douki yang padat dan kuat meletus di dalam aula besar. Banyak sosok menjadi seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya tanpa memperhatikan kehidupan mereka. Dihadapkan dengan penyumbatan banyak ahli, kesepuluh sinar cahaya itu tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka benar-benar bisa berbalik sendiri saat terbang, menghindari tangan besar yang bergegas mendekat. Grup Sosok manusia melintasi satu sama lain dari segala arah di udara. Suara orang yang bertukar pukulan terus dipancarkan dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh setelah menyemburkan darah. Akhirnya, mereka menabrak aula besar. Suara rendah dan dalam yang teredam menyebabkan hati sejumlah orang melompat. Orang-orang ini semua menggunakan pukulan mematikan. Jangan menyerang dulu. Ekspresi Xiaoyan juga sangat serius saat melihat situasi yang berada di luar kendali ini. Dia menghentikan Xi'an, yang hendak bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Shen di samping juga mengangguk sedikit. Dia menghentikan para ahli dari lembah api terbakar dan menatap tajam kebanyak ahli di udara, yang mencegat sinar cahaya yang bolak-balik kemana-mana. Dia dengan lembut berkata, teman muda Xiaoyan. Apakah Anda saat ini dapat melihat gulungan mana yang merupakan skill dou kelas Tian? Tidak. Sepuluh gulungan ini semuanya adalah barang yang luar biasa. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai keterampilan dou atau metode ki-kelas tertinggi yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun ini. Seseorang jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini. Tidak mudah menangkap mereka dengan tangan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dari indranya, sepuluh sinar cahaya ini semuanya mengandung energi luar biasa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat. Kemungkinan kelas keterampilan dou atau metode ki ini cukup tinggi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan di antara keterampilan dou yang telah dia pelajari, hanya keterampilan segel dewa yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jelas, kelas keterampilan dou ini pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan segel dewa. Sumbuh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit dou sheng. Keterampilan dou dan metode ki yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa vaksi yang kuat. Namun, mereka telah muncul dalam jumlah besar di sini. Mata Xiaoyan menyapu semua tempat di tengah-tengah kekacauan. Dia menemukan beberapa ahli sejati, Hall of Souls, suku Phoenix Iblis Surga dan beberapa vaksi lainnya tidak segera bertindak dan merebut gulungan itu. Jelas, mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Haha, teman muda Xiaoyan, kita akan bertindak sendiri-sendiri nanti dan melihat apakah kita bisa mendapatkan gulungan. Karena kita telah sampai pada peninggalan kuno ini, kita tentu tidak boleh pergi dengan tangan kosong, bukan? Tang Shen melihat sosok manusia yang terus-menerus menyemburkan darah dan jatuh ke tanah saat dia tertawa. Xiaoyan tersenyum. Keterampilan Dou Kelastian memang memiliki daya pikat yang besar terhadapnya. Dia secara alami tidak akan menyerah jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ah! Saat Xiaoyan mengangguk, teriakan sengsara yang tajam tiba-tiba terdengar di dalam aula besar. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka bisa melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu sebenarnya telah dibangunkan sepenuhnya pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang luar biasa padat menyebar. Boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka begitu mereka bangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan sekelas Dohuzun. Aura yang terbentuk saat mereka menyerang bersama sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari kursi batu itu diwarnai oleh darah segar berwarna merah cerah. Aroma darah yang kaya menyebar, menyebabkan hati seseorang sangat terkejut. Boneka telah dibangunkan. Xiaoyan mengerutkan alisnya dengan erat saat melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan sekelas Dohuzun. Saat ini, mereka semua terlibat dalam pembantaian. Mereka seperti harimau yang melompat ke kawanan kambing. Selain beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan bertukar dua hingga tiga pukulan sebelum para ahli akan dihancurkan dengan paksa oleh boneka-boneka ini. Ini bukan boneka biasa. Masih ada beberapa kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Xiaoyan melihat boneka terdekatnya, yang terlibat dalam pembantaian liar. Matanya tiba-tiba menyapu mata yang terakhir. Bintik itu tidak memiliki lubang kosong seperti boneka lainnya. Sebaliknya, semacam keinginan membunuh yang sangat liar sedang membara di sana. Ini adalah boneka manusia purba. Ia menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan jiwa seorang ahli dari tubuhnya dan menyegelnya ke dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki sedikit kesadaran tetapi bahkan akan dapat menggunakan keterampilan Doh. Mereka jauh lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan boneka biasa. Tian Huo Zunzi juga berbicara dengan wajah serius. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara lembut saat mendengar ini. Dou Sheng elit ini benar-benar memiliki taktik yang cukup kejam. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti bahwa dia setidaknya harus membunuh selusin lebih elit Dou Zunzi untuk membuat boneka-boneka ini? Situasi semula kacau di dalam aula besar yang luas telah menjadi lebih kacau karena partisipasi dari boneka-boneka ini yang dengan liar membantai semua orang. Pada saat ini, para ahli, yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan dari usaha orang lain tidak bisa lagi hanya menonton dengan santai di sampingnya. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh ini sudah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Saya akan bertindak pertama sebentar lagi dan melihat apakah saya bisa merebut sebuah gulungan. Kalian semua tidak boleh bertindak. Kita tidak bisa serakah. Jika tidak, kita hanya akan mengundang api dan membakar diri kita sendiri. Xiaoyan melirik aula besar yang kacau balau. Semua orang telah kehilangan akal sehat mereka di tengah-tengah sepuluh gulungan yang menari-nari di udara. Mata mereka merah saat mereka terus mengejar. Siapapun yang mendekati gulungan pertama akan segera dikelilingi orang-orang di belakang. Dou Ki terserak keluar dan orang yang telah memperoleh gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum dia langsung diledakkan ke sekelompok darah yang menetes. Dimengerti. Semua orang menganggu ketika mereka mendengar teriakan rendah Xiaoyan. Jika mereka mendapatkan terlalu banyak gulungan, mereka pasti akan menarik banyak mata merah. Pada saat seperti itu, tidak ada yang peduli dengan celah kekuatan. Daya pikat dari skill Dou Kelastian sudah cukup untuk membuat mereka gila. Bang! Balasan semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok di depan tiba-tiba diledakkan menjadi sekelompok kabut berdarah. Sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Lombak panjang yang meneteskan darah segar menembus secara eksplosif ke arah kelompok Xiaoyan sambil ditemani oleh angin yang tak tertandingi. Hati-hati. Itu adalah boneka manusia. Ekspresi dokter perikecil sedikit berubah saat dia melihat sosok abu-abu yang bergegas. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, dia langsung bergegas ke depan dan memblokir boneka manusia itu. Dou Ki yang besar dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama dokter perikecil memblokir boneka manusia ini, Xiaoyan telah mengambil kesempatan untuk menimbang yang terakhir dengan cepat. Sekarang dia berada di jarak yang dekat, dia akhirnya bisa melihat bahwa permukaan boneka ini tampaknya ditutupi oleh lapisan kain misterius berwarna putih ke abu-abuan. Kain ini berkedip-kedip dengan kilau yang tidak biasa. Selain lembut, itu juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh seorang elit Dou Zong tidak akan bisa merobek kain misterius semacam ini. Coba dan lihat apakah Anda bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Tian Huo Sunse berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dengan cepat mengangguk saat mendengar ini. Sementara boneka manusia direcoki oleh dokter perikecil, kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari antara alis Xiaoyan. Setelah itu, ia memasuki tubuh boneka dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Xiaoyan tidak seberuntung terakhir kali. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat terletak di tempat di mana segel itu ditanam. Segel semacam ini pasti secara pribadi ditinggalkan oleh elit Dou Sheng itu. Oleh karena itu, itu memungkinkan boneka manusia ini untuk tetap melaksanakan perintah yang telah dia tempatkan dengan cermat bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya terlalu kuat. Saya saat ini tidak dapat menghapusnya. Xiaoyan menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mampu menundukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di dalam aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Sayangnya, Tianhuo Sunze dan yang lainnya sedikit kecewa tetapi mereka memahami setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit Dou Sheng. Akan terlalu tidak percaya jika mereka begitu mudah dikendalikan. Kami juga harus bersiap untuk bertindak. Saya akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan itu. Kalian semua harus membantu saya memblokir pakar lainnya. Xiaoyan melirik situasi dokter perikecil boneka manusia itu cukup merepotkan. Jelas sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, dokter perikecil tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menempatkan perhatiannya ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Feng Qing'er, lembah sungai es, dan faksi lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Semuanya bergabung dalam pengambilan gulungan itu. Feng Huo Sunze dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Dou Qi di dalam tubuh mereka diedarkan dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan dalam situasi kacau ini. Mata Xiaoyan menyapu udara sebelum berhenti di seberkas cahaya merah. Sinar cahaya sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, kemungkinan lebih dari 10 ahli telah meninggal karenanya. Itu akan menjadi targetnya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gulungan ini benar-benar merah cerah dan ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya. Kemungkinan itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiaoyan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lain, ada lebih sedikit ahli setelahnya. Tingkat kesulitan dalam merebutnya akan berkurang. Mata Xiaoyan bergeser seiring dengan sinar merah terang yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, sinar cahaya ini akhirnya muncul di daerah sekitar kelompok Xiaoyan setelah diblokir oleh banyak ahli. Lakukan! Teriakan tajam tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan saat sinar cahaya itu memasuki area sekitar kelompok Xiaoyan. Terima kasih telah menonton!